4 kali ini memperlihatkan 4 tahun yang lalu setelah Ruth dan Wiganda menikah Ruth membawa Wiganda ke sebuah rumah mewah Saat mereka berdua melihat rumah bersama, Wiganda bilang We paling suka rumah yang ini, jadi dia membelinya Wiganda kaget, Ruth membelikannya rumah termahal yang ada yang pernah mereka berdua lihat Kenapa? Apakah We takut Ruth tidak sanggup membelinya? Bukan begitu, Wiganda hanya merasa tidak perlu membeli yang semahal itu Ruth mengatakan jika wanita yang paling dia cintai, paling suka rumah ini Semahal apapun juga akan tetap dia beli Karena dia ingin wanita yang dia nikahi menjadi wanita yang paling bahagia Wiganda sangat tersanjung dengan apa yang Ruth lakukan Wiganda berterima kasih Ruth telah masuk ke dalam hidupnya dan menjadikannya wanita yang paling beruntung Ruth yang seharusnya berterima kasih pada We, Ruth lah yang beruntung karena ada Wiganda di sisinya Wiganda pun sangat senang Rumah Ruth juga sangat indah Ruth mengatakan ini bukan rumahnya, melainkan rumah Wiganda Dia membeli rumah ini atas nama Wiganda Wiganda pun menjadi sangat bahagia Dia berterima kasih pada Ruth yang sudah benar-benar memberinya segalanya Kalau begitu, rumah ini bukan rumahmu atau rumahnya, melainkan rumah kita Ruth pun tersenyum dan memeluk Wiganda Wiganda tampak bahagia Scene beralih di apartemennya lelak Tampak Luck sedang memuji Ben yang terlihat begitu cantik hari ini Jangan pikir karena Ben sudah berpisah dengan suaminya, Ben ingin berpacaran dengan wanita Ben berpikir seperti itu juga awalnya Dia juga merasa tidak apa-apa, tapi setelah lama bersama Luck, dia merasa Luck semakin cantik Lalu Luck pun mengatakan mereka tidak perlu makan di luar, makan di rumah saja Mungkin saja setelah makan, mau makan sesuatu yang lain Ben yang tidak tahan lagi menyendok kepala Luck, menyuruh Luck untuk menghentikannya Dia merasa jijik Mereka berdua pun tertawa bersama Lalu, Ben menarik Luck untuk cepat-cepat pergi, nanti Wiganda akan menunggu lama Luck kaget, Wig juga ikut Ben tidak bilang Wiganda juga ikut Ben membenarkannya, Wiganda menelpon Penn dan menyuruhnya untuk mengajak Luck juga Ada apa, bukan kau Luck juga punya waktu Mendengar itu, Luck tiba-tiba mengatakan sebenarnya dia punya urusan, dia masih perlu mengurus pekerjaan Dia mau pergi makan dengan Penn karena dia pikir tak ada yang menemani Penn makan Jika sudah ditemani oleh Wiganda, maka Penn pergi saja dengan Wiganda Dia akan tetap di sini untuk melanjutkan pekerjaannya Tapi Penn tidak mengizinkannya, lagi pula Luck sudah berada secatik ini Ayo pergi bersama Belakangan ini Luck belum makan dengan Wig Penn curiga atau ada perselisihan di antara Wig dan Luck Luck menyangkalnya tidak ada, jika tidak ada, ayo pergi kita bersama Teman-temannya bilang belakang ini mereka tidak melihat Luck, mereka sangat merindukan Luck, dan dengan terpaksa Luck pun mengikuti Penn Tak lama kemudian mereka berdua tiba di restoran tempat mereka janjian Tampak, Nath sudah tiba juga Luck dan Penn menghampiri Nath Nath kagetlah juga datang, dia pikir Penn datang sendiri Luck dengan Sinis bertanya ada apa, kenapa dia tidak boleh datang, Wi juga mengajaknya Nath hanya bertanya saja Tak lama kemudian Wig dan juga tiba Wig dan juga minta maaf karena dia terlambat Penn dengan antusias menyambut Wig dan Penn bertanya kembali Wig dan bagaimana Jika tidak baik pun harus bilang baik-baik saja Dia tidak akan membiarkan orang yang menyakitinya menginjak-ginjak dirinya Penn membenarkannya memang harus seperti itu Kalau begitu hari ini mereka minum sepuasnya Lalu dengan Sinis, Wim mengatakan dia sangat senang hari ini Lelak juga makan bersama dengannya Menurut Luck itu berlebihan Tapi menurut Wig dan itu tidak berlebihan Setiap kali ada janji makan, jika ada dirinya tidak akan ada Lelak Jika Wig datang, Lelak tidak akan datang Wim mulai berpikir apakah Luck marah padanya Luck beralasan setiap kali dia tidak bisa datang karena dia sibuk bekerja Penn mulai berpikir sepertinya memang begitu Setiap kali Wig datang, Lelak akan menghilang Dan karena hari ini keduanya ada, jika ada masalah selesaikanlah Luck bersikeras, dia tidak bisa datang karena sibuk bekerja Luck kesal pada Penn yang berkata seperti itu Seperti sedang mengadu domba Luck dan Wiganda Penn mengatakan dia hanya bercanda Wiganda tahu Luck sibuk bekerja Mengapa lah harus begitu serius dan kesal begitu Penn yang tidak enak pun dengan suasana ini menyuruh untuk pesan minum saja Dimana ada anggur, disitu ada sukacita Wiganda menyuruh Penn untuk memesan lima porsi Not heran kenapa pesan lima porsi, kita kan hanya berempat Penn malah curiga jangan-jangan Wiganda menelpon Sing dan menyuruh Sing untuk memujuknya Penn bertekad jika Sing datang, dia akan melepas sepatu dan memukulnya Wiganda mengatakan itu bukan Tuan Sing Dia memesan satu lagi untuk berjaga-jaga jika kekasih Ruth datang Luck tampak kaget Luck juga kaget, siapa itu? Luck menabak bahwa Ornin yang mau datang Wiganda dengan sinis mengatakan Luck pikir Ruth hanya tidur dengan Ornin Luck mendebak apakah Wiganda mengajak Nuan Bukan, tunggu saja nanti Lalu tiba-tiba Wiganda memanggil pelayan bertanya apakah staff bernama Bow itu bekerja hari ini Pelayan itu membenarkannya Wig menyuruh pelayan itu memanggil Bow Not penasaran siapa itu Bow Saat Bow datang, dia kaget melihat Wiganda bersama teman-temannya Langsung saja Wig bertanya kabar anaknya apakah sudah sembuh Bow mengangguk, dia berterima kasih pada Wiganda telah membantunya mencari dokter dan membayarkan biaya pengobatannya Bow menelpon Ruth dan tidak diangkat lalu Bow menelpon Wiganda Dirinya juga bukan orang kejam, melihat anak Bow sakit dia tidak akan diam saja Dia akan membantu sebisanya Bagaimanapun juga anak Bow juga adalah anak Ruth Anak Bow adalah anak Ruth Bow mengangguk membenarkannya Wiganda bertanya pada Luck apakah Ruth tidak memberitahunya tentang ini Atau Luck tahu tapi tidak peduli dan tetap saja tidur dengan Ruth Seperti Luck tahu Ruth adalah suaminya Tapi Luck tetap saja mengajak Ruth bertemu di apartemen setiap hari Pen heran dengan perkataan Wiganda Wiganda bertanya pada Nat apakah itu benar Nat mengatakan dia tidak tahu apa-apa Kartu kamarnya ada pada Nat Pen yang memberitahunya Nat tetap bersih keras tidak tahu Kartu kamar itu adalah kartu apartemen yang penglawi berikan padanya Apakah Nat yakin Nat tidak pernah curiga ada sesuatu diantara Ruth dan Luck Ben jadi bungung apa yang sebenarnya terjadi dan apa hubungan Luck dan Nat dengan Ruth Wiganda mengajak mereka untuk makan disini karena dia ingin mereka mengenal Bow Pada hari Ruth melamarnya, Ruth membawanya ke restoran ini Lalu Ruth bertemu dengan Bow disini Setelah itu Bow datang mencarinya di pernikahannya dengan Ruth Dan memberitahu bahwa dia hamil anak Ruth Whis sebenarnya tidak ingin bicara tentang anaknya lagi karena anaknya tidak bersalah Wiganda pun bertanya pendapat Lela Ketika Luck tahu Ruth menambur benih di mana-mana apakah Luck masih menginginkannya Atau Luck tidak ada rasa apa-apa Luck pun hanya diam saja Ini adalah alasan Luck tidak mau bertemu dengan dirinya Luck hanya akan menemuinya ketika Ruth dan dirinya bertengkar karena wanita lain Luck berpura-pura marah pada Ruth demi Wiganda Tetapi sebenarnya Luck juga marah pada Ruth karena Ruth juga mengkhianati Luck Mendengar itu Luck tidak berkata apa-apa dia ingin pergi saja Ben mencoba mencegah Luck pergi Ben masih tidak percaya dengan yang dikatakan Wiganda Ben menuntut penjelasan dari Luck Ben menyuruh Luck untuk mengatakannya di hadapan teman-temannya bahwa Luck tidak menyakiti teman Luck bersikeras tidak mau mengatakannya Wiganda mengatakan bahkan jika Luck tidak mengaku Dia sudah menemukan jawabannya dari video pengawasan Ini adalah video pengawasan apartemen yang Luck dan Ruth tinggali Ben bertanya apakah itu benar Luck diam-diam berselingkuh dengan suami teman Luck tetap diam saja dan tidak mau menjawab Lalu Ben pun menamparnya Tepat saat itu juga Onin tiba di restoran itu menyaksikan semuanya Ben terus menuntut penjelasan pada Luck Tapi Luck malah mengatakan dia harus mengatakan apa lagi Buktinya sudah jelas di dalam video itu Ben yang kesal pun menampar Luck sekali lagi Apakah Luck tidak ingat saat Witaurut tidur dengan Onin dia sangat sedih Namun kenapa Luck malah lebih jahat dari Onin Onin adalah orang luar tapi Luck adalah teman Onin tampak tidak menyangka juga teman Wiganda Luck yang berselingkuh dengan Ruth Ben bertanya sudah berapa lama Luck bersama Ruth sebelum atau sesudah Onin Ben histeris menuntut Luck untuk menjelaskan tapi Luck tetap diam saja Rasa sakitnya karena ditampar olehnya tidak sesakit rasa sakit Wiganda Karena dikianati oleh Luck Wiganda menyangkalnya melihat Luck kesakitan Will lebih sakit Will membawa Luck menemui Bow karena Will ingin Luck melihat Wajah asli pria yang Luck tiduri untuk mengkhianatinya Apa yang Luck inginkan? Mau Ruth bercerai dengan Will lalu menikah dengan Luck Luck menyangkalnya dia tidak pernah berpikir seperti itu Ben bertanya lalu mengapa Luck tidur dengan Ruth Luck memberitahu dia tidur dengan Ruth hanya untuk bersenang-senang Dia hanya merasa jika Ruth tidur dengannya itu bisa mencegah wanita lain tidur dengan Ruth Ben kesal bukan kepada akhirnya Ruth tetap tidur dengan Onin Dasar bodoh, pikirkan Luck Wiganda memberitahu Luck, Ruth tidur dengan Luck karena dia tahu Wiganda sangat menghargai Luck Bahkan jika Wig tahu Luck tidur dengan Ruth Will juga tidak akan putus hubungan dengan Luck Semakin melihat Vi sakit, semakin Ruth akan merasa dia menang Pria itu tidak punya perasaan apapun pada Luck Luck hanya menggunakan Luck sebagai umpan mainan Luck hanya ingin berdominasi setiap wanita Luck mengatakan dia tidak pernah berpikir untuk ada sesuatu dengan Luck Dia hanya bersenang-senang saja Lalu apakah Luck memikirkan perasaannya? Apa yang akan Vi rasakan atau Luck sama saja dengan Nat? Kelihatannya berpikir demi kebaikannya atau tapi sebenarnya juga ingin melihatnya menderita? Jika tidak, seharusnya Nat memberitahu Vi Mengapa Nat tidak memberitahunya saat Nat diam-diam melihat Luck ke apartemen? Ben kaget Nat tahu itu semua tapi tidak memberitahu Wiganda Wiganda hanya diam saja Wiganda okui dia sangat sedih karena menikah dengan pria yang salah Namun yang membuatnya lebih sedih adalah temannya sendiri tidak pernah berada di pihaknya Lalu Wiganda pun pergi Wiganda sadar Onen menyaksikan semua itu Lalu Onen pun menyusul Wiganda Wiganda menelpon dan mengajaknya ke sini apakah agar Onen melihat Vi bertengkar dengan temannya Namun setidaknya Onen juga melihat wanita lain Ruth Lalu apakah Onen seharusnya merasakan sesuatu atau seharusnya merasa kasihan pada Wiganda Atau merasa Vi pantas merasakannya Orang yang kasihan dan pantas merasakannya bukanlah dirinya Melainkan mereka semua Karena mereka pikir Ruth mencintai mereka Mereka pikir bisa menaklukkan Ruth dan mengalahkannya Namun pada akhirnya mereka yang terluka karena mereka saling bertarung untuk laki-laki Terus waspada dan khawatir apakah dia akan meninggalkan mereka seperti dia meninggalkan wanita lain Onen tertawa dan menyuruh Wig untuk jangan bandingkan dia dengan para wanita itu Karena dia tidak berada pada level yang sama dengan para wanita itu dan juga Wiganda Jika Nona On merasa lebih tinggi darinya Onen mungkin tidak akan datang ke sini Wiganda tahu Onen datang ke sini untuk mencari cara agar Ruth bercerai Onen tahu Ruth tidak mau bercerai dengannya Ruth hanya memanfaatkan Onen Onen tahu Wiganda ingin membunjuk dirinya untuk berhenti berpihak pada Ruth Dan ganti jadi berpihak pada Wiganda Lalu membantu Wiganda mehancurkan Ruth Onen tidak bodoh sampai harus mempercayai perkataan Wiganda Wiganda yakin Nona On bukan orang bodoh Namun dia mengatakan itu karena ingin Onen mengerti Bahkan jika Onen bisa menyakitinya Tetapi pemenangnya akhirnya juga bukan Wiganda atau Onen Melainkan dokter Anirut Apakah Onen mau melihat hasil seperti itu? Onen pun hanya terdiam Tak lama kemudian Wiganda tiba di rumah Lalu tiba-tiba Nona datang dan memberitahu Wiganda Dia melihat Nudi diam-diam memperhatikan semua gerak-gerik nyonya Wiganda Lalu entah memberitahu siapa melalui telepon Dia curiga Nudi diam-diam memberitahu masalahnya pada orang lain Wiganda bertanya siapa yang Nudi telepon Nona tidak tahu Nudi menelpon siapa Namun yang dia tahu adalah hari ini Nudi pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Tuan Ruth Tapi Nuan juga memberitahu saat diandak mengunjungi Tuan Ruth Dia juga melihat Nudi di rumah sakit Seorang perawat memberikan buku pada Nudi dan mengingatkan Nudi untuk memerisak kehamilannya secara teratur Hah? Nudi hamil? Nuan kaget mendengarnya Nuan memberitahu Wiganda bahwa Nudi hamil Apakah Nuan yakin Nudi hamil? Nuan sangat yakin Karena dia juga mendengar percakapan Nudi dengan perawat Nuan juga bertanya langsung pada perawat itu bahwa Nudi itu sudah pasti hamil Tapi dia juga tidak tahu Nudi hamil anak siapa Wiganda pun sangat kaget mendengarnya Scene beralih Onin yang baru tiba di rumah Onin tampak sangat kesal Lalu tiba-tiba pembantunya datang memberikan surat yang ditinggalkan untuk Onin Onin pun membuka surat itu yang berisi catatan yang mengatakan apakah gambar USG-nya Imut Ini adalah anaknya Dr. Anirot Onin pun tampak sangat kesal Di luar rumahnya Onin tampak seorang wanita yang memakai topi dan masker hitam Sepertinya dia yang mengirimkan surat itu Hmm kira-kira siapa dia ya Esokan harinya Ruth yang masih di rumah sakit sedang minum teh sambil memikirkan rencananya yang berhasil dengan memanfaatkan Onin Di sisi lain Wiganda memberitahu Nuan bahwa dia sudah mengklarisifikasi masalah video itu bahwa itu adalah kesalahpahaman Namun dia tidak melihat ada media yang membuat berita sesuai perkataannya Hanya akan mengatakan Ruth meninggalkan rumah dan ke apartemen Luan bertanya tuannya pindah ke apartemen untuk tinggal dengan Onin Wiganda menjelaskan bahwa hal yang Ruth lakukan sudah direncanakan sejak awal Ruth meninggalkan rumah dan tinggal dengan Onin di apartemen tetapi tidak ada media yang menyebutkan nama Onin Hanya mengatakan bahwa dirinya yang menyebabkan Ruth meninggalkan rumah karena Ruth tidak tahan Wiganda dengan laki-laki lain Media mengatakan Ruth sudah lama selingkuh sedangkan Ruth adalah pria yang kasihan dan Ruth adalah istri yang buruk Lalu tiba-tiba ibunya Wig menelpon Ibunya memberitahu bahwa manajemen universitas telah memilih agar Anirut mengambil alih posisi ayahnya Wiganda kaget apakah karena opini publik antara dirinya Janja Najob sehingga semua orang mengira Wiganda yang salah dan Ruth yang benar Universitas yang sudah susah payah ayahnya bangun apakah akan diserahkan pada Ruth karena dirinya Ternyata Ruth sudah tahu ini semua dan sudah dia rencanakan Nuan protes, berita itu tidak jelas, ini pasti ulah Onin dan temannya Onin Yunya seharusnya menemui reporter dan katakan kebenarnya Bahkan jika dia mengatakan kebenarannya tetapi jika itu bukan hal yang ingin didengar orang-orang Mereka tidak akan melaporkan kebenarannya Untuk apa dia buang-buang waktu untuk mengatakannya Kalau begitu apa yang mau Yunya lakukan Ada masalah berita juga ada masalah wanita rendahan itu Lalu tiba-tiba Nuan melihat Nudi yang baru menguping pembicaraan mereka berdua Nuan kesal Nudi yang menguping lagi ya Nudi menyangkalnya dia tidak menguping Nudi beralasan sedang mau pergi bekerja dan kebetulan lewat di sini Lalu Wiganda bertanya, Nudi mau pergi bekerja, kalau begitu pergilah dan tolong urus-urusan pekerjaan Nudi masih berlibur sekarang, jika ada hal yang mendesak telpeng saja dia Lalu Nudi pun pamit untuk bekerja dahulu Setelah Nudi masuk kamar, Nuan menyuruh Nyonya untuk menanyakan masalah kehamilan Nudi Dia ingin menyanyakan Nudi hamil anak siapa dan siapa ayah dari anaknya Apakah Nyonya tidak ingin tahu? Kenapa Wiganda harus tahu? Nuan curiga ayah dari anaknya Nudi adalah Tuan Ruth Tapi Wiganda tidak percaya Nudi tinggal di sini belum lama Nuan tahu Nudi belum pernah ketemu Tuan Ruth Lagi pula Nudi sudah pindah ke sini, ini mungkin juga rencana Tuan Ruth Siapa tahu? Jika benar seperti itu Nudi hamil karena berhubungan dengan Tuan Ruth Itu berarti mereka sudah lama berhubungan diam-diam Jika Wiganda langsung bertanya pada Nudi, apakah Nudi akan menjawabnya seperti itu? Berarti pemikirannya sama sepertinya Tidak ingin langsung bertanya, melainkan ingin mencari kebenarannya melalui cara lain Wiganda membenarkannya Langsung saja Wiganda pergi menemui teman pria Nudi yang dulu sempat dekat dengan Nudi yaitu Yotakan Wiganda bertanya padanya tentang Nudi Tapi Yotakan mengatakan dia sudah lama tidak bertemu dengan Nudi Kenapa Nona Wiganda sampai menanyakan masalah Nudi padanya? Wiganda hanya mengkhawatirkan Nudi Yotakan kaget ada apa dengan Nudi Wiganda lihat dia lebih mengkhawatirkan Nudi daripadanya Wiganda ingat Yotakan sangat peduli pada Nudi Itu sebabnya Yotakan terang-terangan datang meminta Wiganda untuk menjaga Nudi Kenapa Yotakan tidak pergi mencari Nudi? Dia menjawab karena Nudi sudah tidak membutuhkan dia lagi Dia merasa dia pria yang tidak layak Nudi percayakan hidupnya karena dia masih kecil Dia tidak punya pekerjaan, tidak punya masa depan, hanya lulusan sarjana bukan lulusan profesor Tapi menurut Wiganda, cinta tidak peduli pada latar belakang pendidikan Ada banyak lulusan sarjana yang menemukan pekerjaan yang lebih baik daripada lulusan profesor Prospek kedepannya juga lebih baik Namun itu bukan dirinya karena dia bukan tandingan profesor itu Wiganda heran kenapa Yotakan selalu menekankan masalah profesor Atau Yotakan tidak mencari Nudi karena tahu Nudi berhubungan dengan siapa? Bisakah Yotakan memberitahu Wiganda? Wiganda sangat mengkhawatirkan Nudi, takut Nudi ditipu oleh pria Kira-kira siapa ya? Ada yang bisa tebak Scene beralih pada Ruth yang sedang bersiap untuk keluar rumah sakit Mamannya datang dan mengkritik cara berpakaian Ruth yang seperti ini untuk pulang Bukankah ini terlalu formal Ruth tidak akan pulang, dia mau pergi menemui tingkat manajemen universitas Mamannya heran, begitu Ruth keluar rumah sakit, Ruth langsung mengambil ahli posisi ayah mertuanya Apakah Ruth takut ada sesuatu yang akan membuat kesempatan Ruth mengambil ahli posisi ini hilang? Maksud paman bukti yang Ayah Wiganda punya untuk mengancamnya Ruth yakin Ayah Wiganda tidak berani mengeksposnya Mamannya heran apa yang Ruth miliki sampai begitu percaya diri Ruth memberitahu bahwa Wiganda tahu dokumen diberangkas itu palsu dan bukti sesungguhnya untuk masalah korupsi Ayah Wiganda ada padanya Jika dokter papu mengeksposnya, maka Ruth juga akan mengeksposnya Jika berani bertukar dengannya, lakukan saja Ruth tidak takut Bagaimana Ruth bisa tahu istrinya Wiganda tahu bahwa dokumen itu palsu Ruth sudah beritahu pamannya dia punya sumbernya sendiri Siapa sumbernya? Bisa-bisanya tahu segalanya tentang istrinya Ruth hanya tersenyum Tak lama kemudian, Ruth tiba di universitas Dia berterima kasih atas perhatian para manajemen padanya Namun dia masih berpegang pada perkataannya sebelumnya bahwa dokter Wiganda lebih cocok darinya untuk mengambil alih posisi ayahnya Tapi sekarang berita tentang Wiganda memiliki dampak besar pada citra universitas mereka Mereka tahu dokter papu yang mendirikan universitas ini Mereka pikir dokter papu mungkin ingin membiarkan keluarganya terus mengelola universitas Jadi mereka tidak memilih Wiganda Kemudian dengan wajah soalim dia menyetujui keputusan mereka Dia berjanji akan mengambil alih pekerjaan ayah mertuanya dengan baik Mengelola dan mengembangkan universitas dengan baik agar universitas berjalan seperti yang ayahnya inginkan Bagaimanapun juga dia adalah bagian dari keluarga dokter papu Sekali lagi, Ruth membuat terima kasih Lalu mereka pun memberi selamat pada Ruth yang menjadi kepala universitas Ruth tampak senang karena rencananya benar-benar berhasil Saat masuk ke ruangan dokter papu Sambil menata foto dokter papu Dia mengingat saat dokter papu menghina Ruth yang memiliki moral jauh di bawah Wiganda Lalu dia duduk mengangkat tinggi-tinggi kakinya sambil melihat foto dokter papu di meja Dan mengatakan Kamu lihat sekarang ayah, sekarang siapa yang lebih buruk diantara dirinya dan putrinya Ruth tertawa dan melempar fotonya di meja Di sisi lain, Onin tampak sangat kesal melihat foto USG yang dikirim orang tadi kenal yang mengatakan itu adalah anaknya Ruth Nari datang dan penasaran apa yang sedang Onin lihat Onin memperlihatkan foto itu Nari kaget itu adalah foto USG dan mengira Onin hamil Onin memberitahu itu bukan punyanya Seseorang mengirim gambar ini dan menulis sesuatu Nari kaget membacanya itu adalah anaknya dokter Anirut Siapa yang memberikannya pada Onin Onin tidak tahu selain dokter Wiganda, Nuan dan temannya Wiganda siapa lagi yang tidur dengan Ruth Lalu Nari pun menanyakan untuk apa Onin menyuruhnya datang Apakah Nari tahu hari ini Kak Ruth keluar rumah sakit Tentu saja dia tahu selain itu dia juga mendapatkan kabar bahwa Tuan Anirut merebut posisi manajemen universitas dari Wiganda Onin memberitahu tadi dia menelpon Kak Ruth tapi Ruth menutup telponnya Nari kaget sekarang Ruth sudah berani menutup telpon dari Onin Tidak hanya menutup telpon darinya Ruth juga mengirim pesan Dan bilang agar Onin tidak menghubunginya lagi dan tidak bertemu dengannya lagi Karena dia ingin menjaga citranya Takut Onin akan menjadi masalah baginya Nari protes beraninya Ruth mengatakan Onin adalah masalah baginya Apakah Ruth sudah lupa dia bisa merebut posisinya dari istrinya karena Onin membuat kondisi yang bermanfaat baginya untuk memfitnah istrinya Onin hanya diam dan kesal Nari memprovokasi Onin, Tuan Ruth memperlakukan Onin seperti mainan lama Orang seperti Onin juga tidak sulit untuk mencari pria baru Kenapa Onin harus bertahan dan menyenangkan hati Ruth Atau Onin begitu ingin mendapatkan pria seperti dokter Anirut Onin akui awalnya dia memang ingin mendapatkan Kak Ruth Karena dia adalah pria yang cerdas Kelihatannya sulit ditakulkan Jika dirinya mendapatkannya dia mungkin akan ada rasa pencapaian Semakin dia tahu istrinya adalah profesor Wanita sempurna yang dipuji semua orang Semakin dia ingin mendapatkan Ruth Dia tidak peduli orang bilang dirinya ada selingkuhan Yang penting dia bahagia Namun sekarang dia sudah tidak merasa begitu menyenangkan Berarti sekarang Onin tidak ingin mendapatkan Ruth Sejak Onin tahu tentang Nuan Dia sudah tidak menginginkan Ruth lagi Begitu dia terpikir dia harus tidur dengan pria yang pernah tidur dengan pembantunya sendiri Dia akan merasa jijik Terutama saat hari itu mereka berdua mengikuti Ruth ke apartemennya Dan melihat Ruth bersama dengan temannya Wiganda Dia semakin merasa pria ini menyambut segala macam wanita Dan dia tidak bisa melanjutkan lagi dengan Ruth Jadi jika Onin sudah tidak menginginkan lagi Kenapa Onin mengikuti rencana jahatnya Ruth Juga bersusah payah memancing Janejov untuk bertemu dengan Wiganda di hotel Apakah Onin sungguh mengira Ruth akan bercerai dengan istrinya Lalu menikah dengan Onin Nari pikir Onin orang bodoh Tidak berpengalaman yang sejak kecil polos dan tidak pernah melihat pria Dirinya bukan hanya tidak percaya ke Ruth akan menikahinya Onin juga tahu dirinya telah ditipu dan dimanfaatkan oleh Ruth Justru itu jika Onin tahu mengapa Onin malah membantunya Karena Onin punya niat lain untuk Wiganda Jika dia mau keluar dari permainan ini Onin pasti bukan orang yang dicampakan Dia tidak akan menjadi pecundang seperti Janejov Dia pasti akan menjadi pemenangnya Nari penasaran bagaimana cara Onin untuk menang Dan bersambung Apa yang sebenarnya direncanakan Onin ya Kita lanjut di pasal lewatnya ya Bye bye